bismillah ini? ini desa Genduang desa Genduang itu itu reservoirnya di atas di atas di atas ini sudah distribusi ya? iya sudah distribusi ini salah satu SR yang sama rumah yang sudah yang punya rumah mana? ini penjenangan Bu iya iya lah iya lah ini kapan dipasang? waktu sakit matur Pak nangis Pak nangis Pak nangis ya lum terus gembian dari mana? kali suci Pak kalau suci apa? Oh iya ya di kali ya bener ya Anggur sama jarigen Anggur jarigen Terus kawasan ini kita sih Mulai milih dah ring Mulai milih kapan makin niki iya pak, tapi baru program fisiknya baru 81% tapi sudah tersambung bismillah lucu nge bener-bener, bener pak bener-bener sehat airnya tadi bersih mandi sehari dua kali aja jangan lupa kosong gigi kejar giginya iya iya, iya terus di kamar mandi betun ini amal disambung di teman-teman desa pak nanti pak kades nanti tinggal masukkan tapi kalau masukkan ke rumah sebenarnya pak mandinya kok nonton? nonton nonton apa 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 halim 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 ini dari sungai pak oh dari sungai dari sungai nggak layak pakai gitu sekarang udah bagus mulai dipasang disini kapan punya ibunya? berarti kalau masangnya sudah lama airnya kan baru di airkan sekarang karena bodi buka sekarang poncing poncing tajuan kita 70SR pak tapi bisa dikembangkan saya dikembangkan 2 kali lipat siap tapi kan kapasitas cukup 2 detik itu dari sana ada mata airnya? mata air atau air matai? mata air terus adap langsung dari matai bagus matai kalau kemaru gini masih nggak kurang tetangga tetangga ini dapat semua? tetangga kiri kanan siapa? nggak 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 sudah 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 oh Pemipaan, nanti subsidi lah. Subsidi? Enggak, sekarang yang pembayarnya dari wakil bayar apa? Untuk apa? Pemipaan. Pemipaan? Ini kan kita paket kontrak. Kalau ini paket. Sampai di situ? Iya. Berarti saya sampai di situ. Oh iya. Biasanya kita mampu ya. Ini kebutuhan masih 200 kakak. 200 kakak. Coba di-split lagi. Siap. Tercukupi apa? Kalau enggak kita siapkan yang titik berikutnya kalau ada. Jadi mesti dicari lagi sehingga air bersih wajib. Laman sebuah. Laman sebuah. Jadi segala cara ini bisa dipakai sebenarnya masih. Jadi kalau debitnya sana bagus. Iya. Banyak. 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 Sebuah pakai pak kontrol-pak kontrol gitu ya. Modalnya kan bisa. Kalau ini kan kurang lebih 3 liter per detik. Ini kan bisa sampai 250 sampai 300 untuk. Cukup ya? Mas. Tinggal di aduk. Kita kembali. Ini untuk mencukupi. Kakak sejumlah. Ini kisah kurang nggak bobo? Cukup? Para lor ini merkening. Para lor ini. Para lor ini. Oh, oke. Jadi kita aneh. Gampang. Kita tahu. Para lor ini kecil. Ini mencukupi. Hanya sudah. Hanya sudah. Dia pakai hari bersih gitu. Terima kasih pak ganja. Terima kasih pak ganja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tapi masih ditemukan gak mata air ke sekitarnya lagi? siap masih ada maksudnya kalau tercukupi sih oke ya kalau di carikan uangnya itu kalau bagiannya gitu berapa? itu 370 juta murah lho murah bapak kita kan tahun ini kan 24 kaka, 24 desa 2024 nanti kita 75 desa dan disini masih enggak, pasti kalau ada lagi kita kasih lagi ya, jangan kasih lagi penting rakyatnya itu punya kebutuhan atau sepulah air ke sekitarnya yang cukup pasti sehat kalau airnya gak memadai itu ya itu bu masih penyak ya, udah mudah manfaat deh amin semuanya kita sudah punya air bersih semua yaaah yaaah Alhamdulillah sudah kebahagiaan sudah lalu 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 melalui di sini lalu 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 Terima kasih. 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 Jadi kontrol ini Marfan yang ini kontrol satu-satu, akan nanti tinggal patrolinya, oh daerah jembatan rawan itu kita punya sekian. Terima kasih. 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 Ini satu bak ini bisa dipakai untuk kurang lebih 200-an tadi. Kira-kira 200. Padahal di bawah tadi itu kita lagi bisa mengalirkan 70. Ini sama Pak Ganes mau dikembangkan. Kapastasnya bisa sampai 200 sebenarnya. Sudah kembangkan. Tapi masih ada satu dukoh ya? Satu pedukoh yang belum. Satu pedukoh yang belum. Saya suruh cari. Cari sumber mata airnya. Kita buat. Karena nggak terlalu mahal nih 300 jutaan. Ternyata jadi dan itu menjadi air bersih. Apalagi sekarang kita jelang musim kemarau. Ini mesti cepat-cepat. Maka saya minta tadi mata airnya tolong dikonservasi. Lalu perlu buatkan perdes. Buatkan perdes dikonservasi nggak boleh dirusak. Namanya kalau perlu ditambah ya. Yang bisa mengkonservasi sumber mata air. Sehingga akan jauh lebih banyak sumber mata air terpelihara. Sehingga bisa dipakai nanti untuk kebutuhan masyarakat. Dan kita minta kerjasamanya dari Kandes dan kami dari BEMPROF siap juga untuk fasilitasi. Sehingga sumber anggarannya boleh dari dana desa, boleh bantuan keuangan yang dari kabupaten, ataupun bantuan kita yang dari provinsi. Yang penting cepat cari sumber mata air untuk bisa distribusikan ke keluarga-keluarga. Sehingga jaminan air bersihnya bisa terpenuhi. Karena ini urusannya nanti kesehatan juga. Saya makasihlah banyak yang bisa serius mencari, mengkonservasi, menitribusikan, mengedukasi masyarakat sehingga ini dari manfaat. Saya tanya dengan pengantasan kemiskinan? Sama, kalau kemudian mereka kebutuhan airnya bagus, salah satu kebutuhan dasarnya ya air itu. Itu nanti dia satu nggak usah beli. Selama ini dia ngangsu. Kemaruh beli. Gimana? Kondisi seperti itu. Maka teorinya kan pengeluarannya mesti dikurangi. Kalau pengeluarannya dikurangi, kalau pemerintah bisa memberikan air bersih setidaknya, dari air bersihnya cukup. Dua, kalau air bersihnya betul-betul bisa mencukupi kebutuhan keluarga, insya Allah dari sisi kesehatannya akan terbantu. Bayangkan sebelumnya kemarin dia dari sungai ya? Dari sungai dan, ya mohon maaf, kualitas air sungainya juga tidak terlalu bagus. Dan itu potensi terhadap kesehatan. Lagi-lagi kalau ini nanti bisa terpenuhi salah satu indikator kebutuhan dasar dari mereka yang masuk kategori miskin, pelan-pelan kita perbaiki. Maka saya carikan rumahnya perbaiki, alatinya, ya alas, lampai dindingnya mesti beres, jambanya mesti ada, air bersihnya mesti ada, listriknya mesti ada ya. Cari yang mau maaf penyandang disabilitas. Cari mereka yang usia produktif, usia sekolah, tapi dia tidak sekolah. Atau usia produktif tidak kerja, kita latih. Sehingga, mereka bisa menjadi tulang punggung. Kalau satu saja akan bisa membantu keluarganya, insya Allah, indikator-indikator kemiskinanannya sudah akan sempat selesai. Ini kita kejar. Terima kasih.